Halo guys, balik lagi di channel kesayangan kita, Dumberhost, dalam acara Sperma Seputar Sinema. Terkonsep dengan baik, tapi apakah itu berhasil? Pas liat adegan pemuka ini, dia kan Youtube bikinnya tuh niat banget gitu, setnya bikin. Secara production value ini bener-bener niat gitu, bener-bener bikinnya gak ngasalah dia. Bila tepatnya juga, kayaknya tepat sih, lumayan lah sih. Kalau ini kan mereka pakai ini ya, pakai latar setting Desa Penari itu ya. Cerita tentang KKN Desa Penari, tapi dikemas dengan versinya Youtube Rewind, jadi hantu-hantunya diganti dengan Rewind-nya di 2019. Ini kayak bagian-bagian ini, gue salut banget nih, dia ampe niat ya bikin efek-efek kabut gitu ya kan, nambah menu luansa mistis. Cuman kadang di beberapa bagian, kayak di bagian sini tuh agak, menurut gue agak... Gak harus juga sih. Ada, gak semuanya mesti digituin. Agak perlihatan gitu. Kabutnya terlalu banyak. Tapi mungkin karena tempatnya basically Geriawas nggak ini kali ya, nggak terlalu berasa mistis juga sih kalau tempatnya. Mungkin sutradaranya pengen nambahin nuansa horornya di film ini. Tapi kalau buat background kabutnya cocok sih. Iya, buat background. Nah scene-scene ini tuh cocok ketika jalan, kabutnya dari jauh cocok. Cuman ada di beberapa part. Nah, kayak di bawah kaki gini. Gak usah. Gak enak. Gak mungkin realnya kabut tuh biasanya dia masih di atas. Gak gitu. Ini ada ambience suaranya. Gak aset aku gak enak. Gak enak. Lumayan lumayan nambah serem juga sih. Aku takut ya. Kalo kita kaga ambience gini. Kalo gue sih, acting yang gue suka sih, kalo dibilang bagus banget gak juga sih. Di beberapa bagian si film ini tuh masih gue berasa kurang natural, kurang dapet. Tapi di beberapa bagian cukup oke lah gitu. Kayak acting si cewek ini pas adegan. Menit 13 kan dia ada penampakan ceritanya rambut. Ceritanya rambut. Ceritanya rambut. Udah mulai takut ada rambut. Terus dia berusaha yakinin dirinya buat lihat si rambutnya lagi kan. Si penampakan apa. Yang lain masih gak ngeliat. Nah di sini potongannya berasa banget. Gak continuity. Gak continuity. Jadi di sini tuh kan dia lagi meluk ya. Tapi scene berikutnya tuh. Tegak. Udah langsung tegak. Udah langsung tegak. Lagi dipelukan. Nah tiba-tiba udah langsung ini. Mungkin jump cut gitu ya. Nah gue aneh actingnya di sini. Walaupun ini konsepnya gue aku lucu banget. Pas part ini tuh. Di antara semua part kan yang paling nyantol rewind pecahnya itu di part ini. Cuman kalo ngobrol actingnya. Harusnya kalo dia memang bener ketakutan di sini tuh kan dia tuh sebenernya lagi takut. Dia tuh udah tau di situ ada penampakan. Tapi tiba-tiba mukanya tuh lemes lagi gitu. Gak gak sih. Di sini tuh mukanya tuh dia malah nunduk lesu lagi kayak seolah. Belum ngeliat apa-apa gitu. Padahal di scene di shot sebelumnya udah ngeliat hantu. Harusnya mukanya udah panik. Tetep panik ya. Walaupun hantunya ngilang gitu. Hantunya kan ngilang ceritanya. Hantunya ngilang lagi. Terus tiba-tiba ada lagi. Nah pas harus tiba-tibanya ada lagi tuh ya. Kaget lagi lah harus minimal. Kaget atau rasa takut gitu ya. Kagetnya tuh dari rasa... Kagetnya tuh dari rasa takut gitu. Jadi udah pas takut tambah kaget. Kalo ini kan enggak. Jadi soal dia kayak balik lagi ke scene shot-shot pertama yang dia masih belum ngeliat hantu. Jadi continuity-nya agak kurang dijaga sih kalo ketemu. Dari kakak-kakak ini yang kurang tuh pas emosi aja sih. Iya emosinya mungkin. Emang susah sih ke emosi. Engga emang gak gampang sih untuk bikin. Tapi biar dat lah kalo betul-betul di Garut sih lumayan sih. Iya untuk scoopnya tau sih. Berani juga sih. Rio Dewanto juga kok. Ini kayak Rio Dewanto Juniornya. Kayaknya dia untuk versi Garut tapi mirip banget. Rio Dewanto. Ini kayak... Tapi di beberapa part-part lain gue suka sih. Kayak bagian joker juga disini. Joker yang pas dia mainin lampu tuh. Nah ini... Suspensi seremnya tuh... Dapet. Nah beneran kacau nya gitu. Ah beneran kacau nya gitu. Cinematographie. Cinematographie nya juga. Sudah oke nih ini. Nah ini. Ini ada kemen lampu kan dikena-kena gitu dari atas. Iya. Club livin. Geser-geser ya. Ini tuh kalo ngomongin cinematographie sih. Dari segi lighting segala macem. Shot-shot nya tuh bener-bener. Engga ini ya. Bukan dari ambience yang udah ada. Bener-bener di rancang shotnya. Pake lampu. Iya. Dan cukup oke sih. Acting joker ini juga oke sih. Ya memang sih kita kan ngobrol soal budget juga mungkin kali ya. Engga mungkin kita bikin yang... Kita bisa juga menuntut. Ini udah cukup oke. Cuman biasanya sih kalo... Di hutan tuh kan cahaya tuh sumbernya jelas. Cahaya tuh selalu ada sumbernya. Ini kalo kita liat arah cahaya nya yang di menit ke tujuh nih. Ini kan lampunya diumpetin di antara pohon-pohon sini. Terus dari... Dari depan sini juga ada lampu juga. Buat pilihnya. Maksud gue gini. Gue gak terlalu menuntut banyak soal... Penempatan lampunya yang... Gimana-gimana. Cuman masalahnya kan biasanya kalo... Sumber cahaya tuh selalu jelas. Malem tuh sumber cahaya di hutan tuh satu-satunya dari maju. Pasti dari atas. Dari bulan. Biasanya kan shot-shot bulan tuh dia nuansanya agak biru. Karena cahaya dari bulan tuh... Memang jatuhnya tuh ke kulit tuh agak biru. Kalo ini kan... Masih berasa ini tuh kayak... LED putih. Jadi mungkin kurang menakutkan aja sih. Kurang serem lah ya. Kurang serem. Jadi ke nuansanya kita tuh kayak... Oh ini mah mungkin... Hutannya di deket... Jepat jalan raya gitu. Ada lampu dari pinggir soalnya. Karena kan kalo riset hutan sendiri gak mungkin sih. Tapi untuk... Untuk YouTube Rewind sih... Tapi untuk sekelas YouTube Rewind sih... Ini udah lebih dari cukup sih. Kalo emang buat movie. Tapi kalo emang buat movie. Cuman maksudnya gue pikir sih... Makanya gue gak nuntut posisi lampu dan segala macam. Tapi mungkin lebih blippable kalo dia... Dikasih turnnya agak biru aja dikit. Arah cahayanya bisa kesamarin. Nah kayak... Kayak gini... Dia kan... Yang kelemahnya sih... Kalo dari sisi... Gue sih disini kalo... Ya... Mungkin ya... Kalo menurut gue sih... Lampu ini juga udah cukup. Jadi ya... Dia ngapain... Blacklight juga cukup sih. Gak usut ini... Sumber utamanya kan harusnya dari sini nih. Sumber utamanya kan dari belakang. Ini kalo berasanya sumber utamanya dari depan. Ini kayak di depan warung coy. Iya. Di depan warung ada lampu. Yang lampu kuning kan gitu. Mungkin kalo dia pake lampunya dari atas aja yang lampion. Gak pake peel dari depan. Dan ngandelin... Push... Push ISO. Mungkin kalo pake A2GS atau pake O. Mungkin... Blackable. Agak sayang aja sih. Modelnya sih udah oke semua ya. Modelnya udah oke. Ya tinggi juga ini lumayan. Terus kalo dari segi editan-editannya sih... Cakep banget sih. Warnanya juga... Tuntun warnanya oke. Editan rapi... Sudut-sudnya udah oke. Sudut-sudnya rapi udah... Bener-bener berasa nonton film pendek sih sebenernya. Ini tinggal kemasan aja yang harusnya bagus ini. Gak mungkin... Sentukan-sentukan detail nih. Kayak ketika dia... Ini nih. Ke gap sama si orang yang rap. Disini kan ke gap sama orang. Suara... Tapi suara ini... Suara ketahuannya tuh aneh banget gitu. Kan harusnya ranting... Truck gitu ya. Suara ranting tuh. Kayak suara clap ya. Kayak suara clap kan. Mungkin kurang-renyah suaranya gitu ya. Itu kayak ngambil di... Kayak gitu. Enggak ngambil juga sih. Mungkin ya... Ya polainya mungkin kurang... Nah ini kan mana? Nah ini suit-suit. Ini gue suka banget. Ini kan cahaya sumbernya dari atas gitu. Masih belifable gitu ya. Bisa agak biru-biru dikit. Ini cahaya... Yang tadi gini. Yang dimungkinkan. Kalo tadi suit-suitnya dibikin gini. Ini super cahaya utamanya tuh. Dibikin-bikin kayak gini. Warna-warna agak biru dikit. Lebih belifable ke... Biasanya kalo gini tuh kan biasanya ada bagian suradara yang males tuh dia potong-potong aja gitu. Jam cut-jam cut. Kalo ini masih dibikin long tech lumayan. Men. Ini satu tech nih. Z, Z, Z. Cuman ada fokus magnify-nya sih. Iya. No wew. Nah ini gue suka banget nih. Gue suka ambient. Ini nah harus cahaya... Harus cahaya tipe-tipenya tuh yang kayak gini. Ada yang ngedudukan itu bagus ya. Ya sama aja sih. Ini kabutnya kan bukan efeknya. Asli. Terbaik sih. Ini keren sih yang shot barusan sih. Nah ini... Cukup. Cukup menyeramkan sih ya. Si Nana ini kan. Karena. Apa. Dia di pool blue gitu ya. Luansanya dingin gitu. Hehehe. Ya gitu deh. Kalo dari si Miratapakali tuh. Gue kasih nilai mungkin. Untuk kelasnya Youtube Rewind di Garut sih. Mungkin udah. Bisa di angka 8.5-9 lah. Buat kreator lokal. Buat kreator lokal. Buat kreator lokal juga. Maksudnya pernah lihat Youtube Rewind keter lain. Gaser api ini kan. Gaser api ini kan. Kayak mungkin kalo dari Cinematografis gitu kali ya. Iya. Kalo dari suara. Gimana scoringnya lumayan lah ya. Scoring tuh. Scoring tuh. Terlalu banyak sih. Jadi dari awal sampe itu dia. Menakutkan terus gitu kan. Kalo mau ngaget kan sih. Cerminnya hening dulu. Terus tiba-tiba kaget. Baru mau akit. Kita tenang. Kalo kita lihat gitu udah. Jadi oh ini nakut. Nakut. Aya. Dari awal itu udah serem. Udah. Kayak udah mula-mula dikasih. Kalo ini tuh memang serem gitu. Iya. Padahal sebenernya di tengah-tengah udah. Mungkin karena konsepnya juga ada ini ya. Juriga. Padahal udah kalau udah mulai keliatan. Saat ini ya. Baru. Baru dimasukin scoring seremnya. Sama ini sih. Kalo gue pribadi sih. Agak sama aja gitu ya. Untuk bagian apapun tuh musiknya tuh. Ya gitu aja gitu. Iya. Nge-flat ya. Kalo gue sih musiknya setanah banget ya. Terus ada yang beberapa nggak ini sih. Dari kayak yang. Ini yang debat rap juga nggak pas. Dari mulut kayak gitu. Tapi nggak ya. Namanya ini. Mungkin pas siapannya kurang kali. Menurutnya juga. Dia tuh nggak. Iya. Dia kurang hafal dengan liriknya mungkin juga. Mungkin kayak nggak pas. Nggak pas. Mulut sama. Gerakan ya. Mulut sama suara. Kayak tadi kalo gue sih. Kalo gue yang buat misalkan musiknya ini. Yang tadi itu dikejar sejauhkan. Misalkan. Anjing. Anjing. Misalkan ya. Misalkan gue kasih yang. Tegang itu bukan nggak tegang. Cuma nakutin kalo tadi. Kalo tegang kan. Kayak dikejar gitu. Kita bener-bener kayak dikejar gitu. Kalo misalkan dikejar. Ya kita musiknya kayak. Seperti kayak dikejar kayak gimana. Misalkan. Ata kato selo. Yang kayak di. Cepetin. Dia tuh. Dia bikin sendiri apa. Prison ya? Nggak tau. Tapi kalo. Mungkin. Gak ngajak-ngajak. Gak ngajak-ngajak. Gak ngajak-ngajak. Kalo ngajak ya kita selesai. Sepertinya kita kurang pokok ya. Gak ngajak-ngajak. Tapi kalo kita kolom ke saya sih. Kayak jadi Youtube di Bando. Jadi 2020 dia udah menjanggupi. Gak ngajak dia. Gak ngajak dia. Gak ngajak. Artistik. Artistik. Artistik ya oke. Gue dari suatu setelah lagi sih. Karena. Ini tuh kan konsepnya sebenarnya Youtube. Cepetin. Ya ya. Kayak tadi kan ya. Nah. Itu kan. Alan Walker kiri. Ya. Alan Walker tau. Cuman maksudnya kan. Sebenarnya ya. Maksudnya. So, nah ini ramah sih nih. Pay aja terus. Sampai akhir gitu kan. Sedangkan. Itu kan. Biar pimpannya pindah ke situ. Ketahuan. Bahwa itu tuh Alan Walker. Kasih musiknya mungkin. Ya. Kayak jadi jurik tapi. Kasih si Alan Walker. Gimana caranya suka mengingatkan itu rewind Kurang momennya kurang dapet Yang bikin ini kurang dapet dari sendiri rewindnya Mungkin karena kan ketika pindah ke joker atau apapun Gak ada sesuatu yang mengingatkan Mawang itu dapet Rewindnya malang Di beberapa part kita tuh susah untuk Ini apa ya bagian apa ya Kayak Jokowi, oke lah itu karena dia memang langsung pake Karena itu jadi masalah kan Jadi si youtuber-nya kan berkaitan konsepnya Jadi sebenernya kalo misalkan menemukan tingkat kesulitannya itu lebih kini Ya jelas Biasa kan kayak emang mix aja nge-mix video Tapi kalo misalkan ini jadi kayak misalkan ergan happy Atau misalkan ergan romantis kayak jalan aja Dibikin serem gimana caranya Kalo dari song gitu kali ya Kalo dari segi art Cik Budak Art mana sih Budak Art Ya mas, mas kaya di Budak Art kan Lain Budak Art ketangkan Cik Budak Art PU, PU Kuli Angkut ya bang Kuli Angkut, Kuli Angkut Tapi ya kalo segitu mah udah lumayan Ya udah lumayan niat ya Properti segala macem ya Tapi yang gue liat dari awal sampai akhir tuh Darang ada yang nge-build Darang ada yang buat apa jadi kayak Memang seadanya aja Mungkin dari properti Yang dia cari dari properti doang Simple Art Kayaknya yang udah ada Emang yang udah ada Ini kan di art juga sih Sebenernya dikasih ranting-ranting Dikasih ranting-ranting banget Paling di bagian mana ya mungkin Mungkin yang itu set gini Set battle rap ya Yang lari Yang art Simple sih artnya Simple sih Tapi sebenernya Untuk ukuran Youtube Rewind sih sebenernya Ya ga ada masalah sih ya Dengan artistiknya Niatnya juga udah lumayan Apalagi ini pun dengan budget yang Sebelum dibilang mungkin Gak kayak Youtube Rewind Indonesia jelas ya Kalo artnya Panessa Engel Seger sih Seger sih Ini Panessa Engel Bukannya Pina Garut Iya gue juga Gak sayang kenapa Pina Garut gak masuk ya Padahal itu tuh Kayaknya paling viral Paling viral se Alam dunia Alam dunia Iya tapi kan Digambarinya bisa aja Tinggal pake Spray biru pake topeng doang Tinggal dikasih topeng doang Panessa Engel pun Agak nerakanya agak susah Karena Shootnya tuh Gak mencerminkan Panessa Engel Panessa Engel tuh nari Iya ga sih Nari depannya cermin Yang gitu-gitu kan Iya ga sih Itu shoot Panessa Engel Oh Oh Supina Garut kan jelas ya Sebagai reviewer Harus mereview segalanya Hei Hei Buat kalian yang punya link Komen di bawah Iya Mungkin kesimpulannya aja kali ya Jadi Ini kita ada kesimpulan per orang aja Jadi Gue tuh gak tau ya Apa ya Pertimbangan apa Atau pertimbangan apa Atas pertimbangan apa Youtube Rewind tuh Dikasih konsep kawal gini Jadi maksudnya Ini kan sepanjang Emang sepanjang dunia tuh Emang movie tour gitu kan Jadi gue gak tau pertimbangannya kayak gimana Soalnya kalo misalkan menurut gue sendiri Kalo misalkan di Youtube Rewind Dengan konsep seperti ini Tingkat kesulitannya tuh Udah lumayan Bukan lumayan Susah sih Karena ini konsep baru Ini konsep baru Kalo sebelum-sebelumnya tuh Gak ada yang dibikin Bikin shot film gitu Yang pasti Si tim produksi juga harus mikirin Gimana supaya Ambience Ambience seremnya tuh ada Tapi nyampein Tapi nyampein pesan rewind Rewind Buktinya kita banyak Buktinya kita banyak yang miss Kayak misalkan Dapak-dapak ini ceritanya apa sih Ini tuh Kayak gimana sih Kayak gitu kan Jadi kemix Situasinya kemix Berbeda dengan Apa Gampang untuk mengingatkan kitanya Kita denger Bahkan musiknya aja Kayak jadi aja Karena yang diri itu Di cover kayak gitu kan Itu sebenernya Agak Gimana ya Bukan gak bagus Cuman buat miss aja Mungkin buat kelas seluruhan Aku kasih 7,5 Tapi kalo misalkan Untuk sinematografi Gua kasih 8,5 atau 9 Wih Wih Itu yang keren bagus 7,5 lah ya Karena ya emang Untuk Youtube Rewind Berani ya Susah Belum juri itu susah Bagi ya Bikin film normal Juri normal aja Susah Bagi harus masukin Youtube Rewind Ya Ditambah dengan sinematografi yang bagus Penataan cahaya juga bagus Mungkin tapi karakter sama Suaranya aja yang keredah ini ya Mengedak kurang Situ aja sih Scoringnya juga Scoringnya 2020 2020 Kok Youtube Rewind tuh kerja sama team sih Iya Kerja sama team dan Dari segi konsep Wah anjir gitu Bertolak belakang banget gitu Sama yang udah biasa Sama yang udah biasa Out of the box Nah ini yang Emang Rewind tuh harusnya kayak gini sih Ketika dia bikin supi itu Nggak harus asal-asal Ada tambah ini Dan kata Tapi sebenernya mah Yang gue sayangkan tuh Gue berharapnya kayak scary movie sih Kalo gue pribadi ketika denger tema ini Gue berharap kayak scary movie Bener 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 Kita tuh kalo nonton scary movie itu Apapun Momen yang pengen dibawain Parodi-parodi yang dibawain Kita tangkep Padahal itu konsepnya scary gitu Kalo konsepnya seperti Scary movie itu mah masuk-masuk aja Kita mudah relate dengan Oh ini tuh nggak ngegambarin Ini Ini ngegambarin itu Kalo udah dulu Ya kalo gue sih nonton ini Gue nggak takut ya Jelas Iya karena visualnya juga udah oke Musiknya juga standar Terus kurang takut Ambience Iya ambience kurang Pembawahannya kurang Pembawahannya sih lumayan sih ya Kita naik Suspendnya Iya misalnya doang yang kurang Ini tuh agak susah kalo kita ngomongin Suspend yang naik turun atau gitu kan Sebenernya kan Ini kan bukan film juga sih Jadi dia Dia random Dia random Jadi susah banget gitu Iya Makanya kan Karena kita bingung nge-reviewnya Agak bingung Susah Nilai Nilainya paling gue kasih lebih Kalau gue sendiri sih Untuk ini dipandang Menurut movie ya Kalau untuk movie kan harus ada Alurnya Secara keseluruhan ya nilainya Secara keseluruhan 7 Secara ide gue kasih nilain 10 Iya Sama Secara ide gue kasih nilain 10 Bener-bener kalian tuh Dare to be different Gue salut banget sih Buat yang grab ini tuh Nah Kalau secara rewind Secara keseluruhannya Gue sih mungkin ngasih nilainya Karena Gue pribadi sih Gak dapet aja feel Ini tuh momen gue mengingatkan Akan sesuatu Mengingatkan ini Akan ini Gitu nya Gak langsung gitu ya Susah Gue tuh harus nerka banget Ini tuh tentang bahas apa sih Makanya itu Kenapa pilih konsep horror Jadi Karena kesulitan Susah Pasti bakal susah Tahun 2020 nanti dibikin Dengan konsep kayak gini Mungkin bisa lebih Mateng aja Jadi Masih tetep terangkum Ini pun yang dirangkum kan Digit banget ya Karena kan harus Cerita ngalir gitu ya Kalau ini Kalau kalian Editor Berapa editor Kasih angka berapa editor Oh editor Rewind Kelasnya Rewind itu udah gue kasih ke 9 9 sama 9 Kalo directing Niat sih dia bikin kabutnya Editor 9 Kalo directing Mungkin masih di 6 Acting Acting masih di 4 Acting 2 5 Ide cerita di 10 Ide cerita mantap Sama Dan untuk scoring Untuk scoring juga Masih Iya 6 lah Sosul gitu Sebenernya sih Masuk cuman kan Dia masih 7 tuh Harusnya di Maksudnya bagian mana Bagian mana yang harus Kasih Ini tegang Ngarepet lagi baik Halo Apa nih Sudahlah Udah Sudah Sudah Jamap Konsep bagus Tapi apakah itu berhasil sebagai Rewind? Menurut saya belum Kenain penyampaian Rewind Mamuni Aduh susah Dan satu lagi Mungkin penutupnya buat kalian yang nanti komen di bawah Kalian, anjir lu pernah komen Gue bisa bikin apa nggak Gue disini ngomong bukan karena gue bisa bikin Rewind Gue sebagai penikmat film aja ya Kita sebagai penikmat film Kan lu juga ketika bikin makan baso Lu nggak bisa bikin baso juga kan lu bisa nilai Tapi basonya enak banget Ketika lu lihat anak orang lu belum bisa bikin anak Eh Kayaknya kan nyenyian muda kok Oke, jadi intinya no heart feeling ya Oke sekian review kita kali ini Jangan lupa nonton kita kalo kalian namun Untuk review-review kita selanjutnya bisa cek IG kita di Sperma Underscore Review Oke And see you Jangan lupa nonton Rewind Garut ya Jangan lupa kalo Instagram kita di Addsperma Underscore Review Untuk update jadwal kita Dan informasi seperti ini Terima kasih telah menonton!